Kidung senja di mata ram jilid lima. Pendeknya, dia tidak akan berhenti berusaha menolong ayahnya. Tiba-tiba wajahnya berserip penuh harapan. Dia mendengar derap kaki kuda. Siapa lagi kalau bukan Aji yang datang bersama kuda-kuda yang digembalanya. Joko Lawu sudah bangkit berdiri dan dengan wajah berseri menanti datangnya orang yang sejak tadi dinanti-nantinya. Akan tetapi, alisnya berkerut ketika dia melihat tidak kurang dari lima orang penunggang kuda datang dari depan, membalapkan kuda mereka ke arah tempat ia berdiri. Dia merasa curiga dan selagi dia hendak pergi menyembunyikan diri, terdengar derap kuda dari kanan-kiri dan ketika dia memandang, dari arah kanan dan kiri bermunculan pula banyak penunggang kuda. Dia sudah dihadang dari depan, kanan dan kiri, sedangkan di belakangnya adalah sungai. Tidak ada lagi jalan pelarian baginya. Terpaksa dia berdiri tegak, siap menghadapi banyak orang itu. Betapa marahnya ketika sedikitnya 20 orang itu sudah berloncatan turun dan mengepungnya, dia melihat bahwa yang memimpin gerombolan itu bukan lain adalah beran toko. Akan tetapi dia teringat bahwa dia dalam penyamaran. Dia tidak ingin dikenal sebagai mawarsih, karena dia masih mempunyai tugas penting, yaitu membebaskan ayahnya. Kalau dia dikenal sebagai mawarsih, tentu akan lebih sulit menolong ayahnya. Biarlah dia dikenal sebagai Jokolau dan tentu hanya akan dikira seorang di antara anak buah ayahnya yang hendak menolong pemimpinnya yang tertawan. Maka, dia pun menahan kemarahannya melihat beran toko yang sebetulnya. Masih ada hubungan perguruan dengannya. Ketika mereka semua sudah berdiri mengepungnya, dia pun membentak marah. Siapa kalian dan mau apa kalian mengepungku? Beran toko yang tampan dan bertubuh tinggi besar itu tertawa bergelak. Hahaha, bocah bagus. Aku seperti telah mengenalmu baik-baik, dan mustahil kalau mataku menipuku. Bocah bagus, engkau menyerahlah saja menjadi tawanan kami. Sayang kalau terpaksa kami menggunakan kekerasan dan kulitmu yang halus itu akan pecah-pecah. Diam-diam Jokolau bergidik. Agaknya beran toko sudah mengenalnya. Sungguh mengerikan kalau membayangkan dia akan ditawan pemuda itu sebagai mawarsih, jauh lebih mengerikan daripada ancaman maut kalau dia ditawan sebagai Jokolau. Jahanam, kalian pengecut-pengecut rendah, jangan harap dapat menawanku hidup-hidup bentaknya dan dia pun sudah menerjang ke depan sambil menyerang dengan dasyat. Sekali terjang saja, dua orang pengepung terjengkang. Mereka segera mengepung dan mengeroyok. Ketika melihat anak buahnya mencabut senjata, beran toko berseru, suaranya lantang. Jangan pergunakan senjata. Aku ingin menawan dia hidup-hidup. Beran toko sendiri sudah menerjang ke depan dengan tangan kosong, mencoba untuk meringkus Jokolau. Namun, Jokolau menyambutnya dengan tamparan yang amat kuat ke arah kepalanya. Beran toko menangkis dan dua lengan bertemu dengan sama kuatnya. Duk beran toko terhuyung dan dia pun semakin yakin bahwa yang dihadapinya adalah mawarsi. Jokolau mengamuk. Akan tetapi pihak lawan terlalu banyak. Beran toko sendiri sudah merupakan seorang lawan yang tangguh yang kepandainya seimbang dengan dia, apalagi kini beran toko dibantu oleh belasan orang yang kesemuanya merupakan para jurid pilihan. Segera dia terdesak dan terpaksa harus mengerahkan kepandainya dan kecepatannya untuk meloncat ke sana sini, mengelak dan menangkisi serangan yang bertubi-tubi datangnya. Belasan pasang tangan itu silih berganti menyerangnya dengan cengkeraman, tangkapan, tamparan sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang sama sekali. Ketika untuk kesekian kalinya Jokolau terhuyung dan hampir roboh, beran toko tertawa lagi. Hahaha, bocah bagus, menyerahlah saja. Akanku hadapkan engkau kepada kan jeng Adipati melihat dirinya terancam bahaya, Jokolau cepat melolos senjatanya, yaitu sehelai kemben, sabuk, merah yang panjangnya satu setengah meter. Begitu dia menggerakkan kembennya, nampak sinar merah berkelebat dan dua orang pengeroyok terjungkal. Melihat kemben ini, beran toko semakin yakin siapa yang dihadapinya, maka dia pun berteriak kepada anak buahnya. Jangan takut, kepung yang ketat. Tangkap dia hidup-hidup dan dia sendiri lalu menghadapi kemben merah itu dengan senjata kerisnya. Kemben merah itu membentuk sinar merah bergulung-gulung disertai ledakan-ledakan ujung sabuk yang lecut-lecut, namun karena di situ terdapat beran toko dengan kerisnya yang berbahaya, dan pula para pengeroyok itu banyak di antaranya mempergunakan senjata kolor lawe. Yang ampuh, kembali Jokolau terdesak hebat. Agaknya setiap saat dia pasti akan roboh dan tertawan. Pada saat itu, terjadi kekacauan pada para pengeroyok. Bahkan seorang demi seorang roboh berpelantingan. Kiranya si kedok hitam kembali muncul dan mengamuk dari luar kepungan. Si kedok hitam juga mempergunakan senjata yang aneh, yaitu sebatang suling. Dan biarpun hanya terbuat daripada bambu kuning, namun suling itu hebat bukan main. Demikian cepatnya suling itu digerakkan sehingga yang nampak hanya sinar kuning bergulung-gulung dan suling bambu kuning itu bahkan berani menyambut serangan kolor lawe yang ampuh. Tentu saja keadaan menjadi kacau. Si kedok hitam itu memang tangguh. Setiap kali sinar sulingnya mencuat, seorang pengeroyok yang berusaha menangkis atau mengelak maka selalu gagal dan roboh. Apalagi nyali para pengeroyok, kecuali berantoko sendiri, sudah menjadi kecil ketika melihat si kedok hitam. Mereka sudah mendengar akan sepak terjang si kedok hitam yang pernah pula menolong Joko Lawu sehingga dapat meloloskan diri dari Kadipaten. Sementara itu, Joko Lawu gembira bukan main melihat munculnya orang yang amat dikaguminya itu dan munculnya si kedok hitam mendatangkan semangat besar dalam dirinya. Dia pun mengamuk dan kemben merahnya meledak-ledak semakin ganas, membuat para pengepungnya menjadi semakin kacau. Melihat betapa kepungan itu sudah mengendur dan para pengeroyok menjadi gentar, si kedok hitam melompat dekat di samping Joko Lawu dan berkata lirih, lari dan dia sendiri mendahului lari ke arah barat, diikuti oleh Joko Lawu. Kiranya di belakang sebuah batu besar di tepi sungai terdapat sebuah perahu kecil dan si kedok hitam mengajak Joko Lawu memasuki perahu yang segera didayungnya ke tengah sungai yang pada saat itu sedang pasang airnya oleh air hujan, berantoko yang marah sekali meneriaki kawan-kawannya untuk melakukan pengejaran dan ketika melihat dua orang itu melarikan diri dengan perahu menyeberangi sungai, dia pun menggerakkan tangan kanannya. Ser, ser dua batang belati terbang telah dilontarkan ke arah punggung si kedok hitam. Awas teriak Joko Lawu. Akan tetapi, si kedok hitam menoleh dan dengan tenang saja kedua tangan melepas dayung dan menangkap dua batang pisau belati yang terbang menyambarnya itu dari samping. Serang dengan panah teriak berantoko. Akan tetapi karena belum siap sebelumnya, anak buahnya terlambat mempergunakan anak panah dan setelah mereka dapat menyerang perahu sudah jauh hampir mencapai seberang sehingga anak-anak panah itu tidak ada gunanya lagi, tidak dapat mencapai sasaran dengan tepat karena terlampau jauh. Berantoko mencak-mencak saking kecewa dan marahnya. Kalian semua goblok. Menangkap seorang lawan saja tidak becus dan membiarkan dia lolos. Para anak buahnya yang saling bantu karena luka-luka, hanya saling pandang dan tidak ada yang berani membantah. Akan tetapi di dalam hati mereka, semua mengomel, engkau lebih dari goblok. Engkau yang memimpin dan dibantu oleh kami, tetap engkau tidak becus menangkapnya. Sementara itu, perahu yang didayung si kedok hitam telah tiba di seberang sungai. Selama perahu diluncurkan menyeberang, di antara mereka tidak terjadi percakapan apapun. Setelah tiba di seberang, si kedok hitam berkata, Mendaratlah, Andika aman sekarang. Joko Lawu meloncat ke darat dan bertanya, Terima kasih atas. Pertolonganmu, Kisanak. Akan tetapi, siapakah Andika? Bolehkah saya mengetahui? Aku hanya seorang biasa saja, tidak ada waktu untuk bicara sekarang. Selama tinggal dan dia pun mendayung pula perahunya, meluncurkan perahu itu ke hilir. Joko Lawu berdiri termangu, mengikuti perahu itu dengan pandang matanya sampai perahu itu menghilang di tikungan sungai. Joko Lawu pergi dari tepi sungai itu, mencari tempat yang sunyi karena besar kemungkinan berantoko dan anak buahnya akan menyeberang dan mencarinya. Setelah tiba di tempat sunyi, dia duduk termenung. Dia kagum sekali kepada si kedok hitam. Sayang penolongnya itu sama sekali tidak mau memperkenalkan wajahnya. Akan tetapi harus diakuinya bahwa si kedok hitam itu tangguh bukan main, dan jelas lebih pandai, lebih dikdaya dibandingkan dengan berantoko, atau bahkan nur setas sekalipun. Kira dia tadi menangkap pisau terbang, hal itu mungkin hanya dapat dilakukan oleh ayahnya, Kisindu Wening. Dan senjatanya tadi. Sebuah suling bambu kuning ini pun membuktikan betapa tinggi ilmu si kedok hitam. Tanpa penyaluran tenaga yang dasyat, tentu suling dari bambu kuning itu akan remuk bertemu dengan kolor lawe yang ampuh. Akan tetapi dia pun merasa bersedih. Niatnya untuk bertemu Aji dan minta bantuannya lagi dagal. Bagaimana dah akan dapat bertemu dengan Aji? Tanpa bantuan perawat kuda kadipatan itu, bagaimana mungkin dah akan dapat menyelundup ke kadipatan dan membebaskan ayahnya? Ingin rasanya dia menangis kalau teringat akan ayahnya yang masih menjadi tawanan musuh. Setelah merasa yakin bahwa berantoko dan anak buahnya tidak melakukan pengjaran, dan hari telah menjelang senja, Joko Lawu menyusuri sungai untuk mencari alat menyeberang. Di musim kemarau, mudah saja menyerberangi sungai itu karena airnya hanya sedikit dan dia dapat berloncatan dari batu ke batu. Akan tetapi, akhir-akhir ini turun banyak hujan dan air sungai naik cukup tinggi. Hanya dengan perahu saja dia dapat menyeberang. Cuaca sudah mulai gelap dan perutnya sudah mulai lapar, juga tubuhnya lelah oleh perkelahian tadi. Pangkal lengan kiri dan paha kanannya juga terasa nyari karena tadi di kedua bagian tubuhnya itu sempat terpukul kolor lawe para pengeroyok. Tidak sampai terluka parah, hanya kulitnya saja yang membiru. Selagi dia merasa bingung bagaimana akan dapat menyeberang, tiba-tiba wajahnya berseri ketika dari sebelah hulu sungai, muncul dari tikungan, nampak sebuah rakit meluncur perlahan di bagian pinggir sungai. Rakit itu terbuat dari beberapa batang bambu yang disambung-sambung berjajar, dan seorang laki-laki setengah tua berdiri di atas rakit, menggunakan sebatang bambu untuk mendorong rakitnya. Di atas rakit terdapat beberapa tunduan pisang yang diikat dengan rakit. Agaknya orang itu hendak membawa barang dagangan itu ke pasar di hilir sungai. Melihat ini cepat Joko Lawu berseru. Paman, tolonglah saya menyeberang. Orang itu menoleh dan memandang heran kepada pemuda tampan yang berdiri di tepi sungai. Dia nampak ragu-ragu. Tolonglah, Paman. Saya mempunyai urusan penting sekali di seberang sana. Nanti saya beri upah satu rial. Orang itu terbelalak. Satu rial? Empat tunduan pisangnya belum tentu menghasilkan satu rial. Dia mengangguk dan mendorong perahunya ke tepi. Joko Lawu melangkah ke atas rakit, dan orang itu pun mendorong perahunya menyeberang. Bambu pendorong itu cukup panjang untuk mencapai dasar sungai dan rakit meluncur dengan mulusnya ke tengah sungai. Ngeri juga perasaan hati Joko Lawu ketika dia berdiri di atas rakit itu. Kakinya terendam air sampai ke metuk kaki. Berbeda dengan ketika naik perahu bersama si kedok hitam tadi airnya tidak masuk. Akan tetapi rakit ini agak penggelam karena hanya terbuat dari beberapa batang bambu saja. Agaknya tidak cukup kuat menahan berat badan dua orang dan beberapa tundun pisang. Dia tidak pandai renang, inilah yang membuat Joko Lawu merasa ngeri. Ketika rakit itu tiba di tengah sungai, tiba-tiba dari tikungan sungai muncul empat buah perahu yang didayung cepat menghampiri rakit. Joko Lawu memandang terbelalak ketika dia mengenal geran toko dan anak buahnya memenuhi empat buah perahu itu. Paman, cepat bawa rakit ke tepi teriaknya kepada tukang rakit. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat orang yang ditumpangi rakitnya itu meloncat ke dalam air sambil membawa batang bambu yang tadi digunakan untuk mendorong rakit. Rakit itu kini tidak terkendali lagi, hanyut oleh arus air sungai dan malang melintang. Joko Lawu melolos kembennya, siap untuk menghadapi pengeroyokan. Akan tetapi, perahu-perahu itu menggunakan bambu panjang untuk mendorong rakit ke sana kemari, membuat rakit itu berputar-putar. Joko Lawu tidak dapat berdiri tegak. Rakit itu terguncang-guncang, bahkan tiba-tiba saja terbalik ketika beberapa orang anak buah beran toko terjun ke air dan menggulingkan rakit. Tak dapat dicegah lagi, tubuh Joko Lawu terlempar ke dalam air. Karena dia tidak pandai renang, maka dia gelagapan dan tak lama kemudian dia pun tak sadarkan diri, tidak tahu bahwa ia telah ditangkap dan ditelikung. Ketika sadar, Joko Lawu mendapatkan dirinya sudah berada di dalam kereta, dan dibelenggu kaki tangannya, pakaiannya masih basah, dan jauh dari tempat dia terbelenggu, duduk pula beran toko yang memandang kepadanya dengan senyum menyeringai. Di belakang kereta terdengar derap kaki banyak kuda, tentu anak buah beran toko yang mengawal di belakang. Di depan duduk seorang kusir dan kereta itu memasuki pintu gerbang Kadipaten Ponorogo. Dia telah menjadi seorang tawanan. Setelah tiba di Kadipaten, Joko Lawu dimasukkan dalam sebuah kamar tahanan oleh beran toko sendiri yang mendorongnya dan merebahkannya di atas depan dalam kamar tahanan itu. Barulah dia melepaskan belenggu kaki tangan Joko Lawu dan berkata, sebaiknya engkau jangan memerontak di sini. Ingat, kalau engkau membuat keributan, Paman Sinduwaning dapat dibunuh seketika. Kalau engkau tidak memerontak, engkau akan diperlakukan dengan baik. Joko Lawu menggosok-gosok pergelangan kaki tangannya bekas ikatan belenggu tadi dan dia memandang kepada pemuda tinggi besar itu penuh kemarahan. Engkau jahannam pengecut. Akan tetapi beran toko hanya tersenyum dan meninggalkannya dalam kamar tahanan, mengunci kamar berjeruji itu dari luar dan meninggalkan enam orang penjaga di luar pintu kamar tahanan. Joko Lawu marah sekali. Kenapa dia tidak dijadikan satu dalam tahanan ayahnya? Biarpun menjadi tawanan, kalau dapat berkumpul dengan ayahnya hatinya akan tenang. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya ayahnya tidak berada jauh darinya, akan tetapi dalam kamar lain walaupun satu atap setelah meninggalkan Joko Lawu, beran toko lalu menghadap Adipati Ponorogo untuk memberi laporan akan hasilnya menangkap Joko Lawu. Seperti yang hamba duga, Joko Lawu adalah mawarsih, putri Paman Sinduwaning, kanjeng pangeran. Hamba masih berpura-pura tidak mengenalnya. Dengan gadis itu menjadi tawanan kita, hamba yakin ayah dan anak itu akan suka membantu kita. Hamba akan membujuk mereka. Tentu mereka akan saling menyelamatkan dan untuk itu, tentu mereka akan suka berkorban apa saja. Beran toko menambahkan, merasa bangga akan hasil tugasnya yang baik. Bagus beran toko. Pekerjaanmu berhasil baik sekali dan kami merasa gembira. Akan tetapi tentang bujukan itu, tidak perlu kau lakukan. Ketahuilah bahwa sesuai dengan rencana kita, maka Nur Seta akan diberi kesempatan untuk membebaskan ayah dan anak itu. Dengan demikian, maka Mataram akan semakin percaya kepadanya dan akan menelan semua laporannya tentang pertahanan di Ponorogo. Juga Nur Seta akan berterima kasih karena dia ingin sekali berjasa kepada ayah dan anak itu sehingga kelak dia pasti akan menjadi pembantu kita yang boleh diandalkan, mengingat dia menguasai pasukan yang besar. Demikian ucapan Pangeran Jaya Raga, Adipati Ponorogo. Semua orang yang hadir mengangguk membenarkan, dan tentu saja beran toko juga tidak berani membantah. Namun sesungguhnya perintah ini berlawanan dengan keinginan hatinya. Dia pun ingin berbaik dengan Kisinduoning, akan tetapi dengan Pamri lain. Dia tergila-gila kepada Mawarsih, dan ingin agar Mawarsih menjadi istrinya. Atau setidaknya, demikian nafsu bicara, dia harus lebih dahulu dapat mengusah diri gadis yang setiap malam menjadi kembang mimpinya itu sebelum dibebaskan oleh Nur Seta seperti yang menjadi rencana siasat Ponorogo. Dan inilah kesempatan terbaik, pikirnya. Selagi Mawarsih menjadi tawanan, terbuka kesempatan lebar baginya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Demikianlah, setelah rapat itu bubaran, beran toko tak dapat tidur, gelisah selalu memikirkan Mawarsih. Kalau saja menurut kehendaknya, tidak perlu Nur Seta diberi kesempatan membebaskan Kisinduoning dan Mawarsih. Bahkan dialah yang seharusnya diberi kesempatan itu, diam-diam diatur agar dia yang berjasa sehingga Kisinduoning dan Mawarsih mesara berhutang budi kepadanya dan memperbesar kemungkinan dia akan diterima sebagai jodoh Mawarsih. Kenapa harus Nur Seta? Dia teringat akan pemuda itu yang dahulu pun sudah berjasa membantu Kisinduoning dan Mawarsih ketika terjadi pertempuran antara ayah dan anak itu melawan ayahnya dan dia bersama pembantu mereka. Aku harus dapatkan Mawarsih. Harus, demikian tekadnya sambil mengepal tinju. Kalau hal itu terjadi, maka hanya merupakan urusan pribadi antara dia dan Mawarsih. Adi Pati Ponorogo tidak terlebat dan tidak ada urusannya dengan hal itu. Pula, tidak akan menghalangi perjuangan Ponorogo. Sesudah tercapai apa yang dia kehendaki, boleh saja Nur Seta menyelamatkan atau membebaskan ayah dan anak itu. Bahkan boleh saja kelak Nur Seta mengawini Mawarsih. Dia tersenyum menyeringai, menertawakan Nur Seta. Nur Seta telah benar-benar terjatuh ke dalam genggaman maya resmi. Belum pernah selama hidupnya dia mengalami kenangan seperti yang dialaminya bersama wanita itu. Dia telah tunduk dan menyerah, dan menuruti semua bujukan maya resmi. Nur Seta telah lupa segala, bahkan menganggap bahwa tindakannya itu benar. Dia akan memperoleh kekuasaan kalau membantu Pangeran Jaya Raga dan dia dapat diakinkan oleh maya resmi bahwa perjuangan Pangeran Jaya Raga pasti berhasil. Mungkin dia akan diangkat menjadi Patih Kelakalau Adipati Ponorogo itu dapat menumbangkan tahta Kerajaan Mataram dan merampas Singasana. Bahkan maya resmi menjanjikan akan membantu dia agar dia dapat meraih gadis yang amat dicinta dan diridukannya, yaitu Mawarsih. Dan semua tugas yang dibebankan kepadanya hanya mudah sekali. Dia akan terus melanjutkan tugasnya sebagai Senopati Mataram mengepalai penyelidik menggantikan Ki Sindu Wening yang tertawan. Dia akan mengirim laporan-laporan seperti apa adanya kepada Seng Prabu Hanyo Krawati di Mataram. Semua akan berjalan seperti biasa, seolah tidak terjadi perubahan pada dirinya. Hanyada akan membujuk agar ayahnya, Ki Demang Padang Suta yang menjadi demang di Praban, diam-diam mempersiapkan diri agar-agar Kelakalau terjadi perang antara Ponorogo dan Mataram, ayahnya akan membantu Ponorogo pula. Juga dia akan mempersiapkan pasukan yang dipimpinnya di Mataram Kelakalau untuk melakukan gerakan dari dalam kalau terjadi perang, membantu Ponorogo. Semua itu demikian mudahnya. Tepat seperti dijanjikan Maya Resmi yang lebih dahulu sudah mengatur siasat dengan dia, Nur Seta malam itu memasuki Ponorogo dan tidak mendapat halangan atau gangguan apapun. Para prajurit penjaga melihat dia seperti melihat seorang pemuda biasa saja dan tidak ada yang menaruh curiga, tidak ada yang bertanya atau menegur. Ketika Nur Seta tiba di warung Pak Gio, warung itu sudah tutup dan dia mengetuk daun pintu itu perlahan, tiga kali berturut-turut setiap kali tiga ketukan pendek. Itulah isarat ketukan yang dipergunakan di antara anggota penyelidik dari Mataram. Daun pintu terbuka dan Pak Gio menyambut kedatangan Nur Seta dengan ramah dan hormat. Silakan masuk, Raden. Daun pintu segera ditutup kembali setelah Nur Seta masuk dan mereka segera duduk bercakap-cakap di ruang dalam. Pak Gio, aku datang sebagai utusan Seng Prabu di Mataram untuk mengganti kepimpinan Pak Man Sinduwening, juga aku bertugas untuk membebaskan dia dari tahanan. Nah, ceritakan semua yang telah terjadi di Ponorogo. Setelah itu, aku juga mencari keterangan apakah putri Pak Man Sinduwening yang bernama Mawarsih berada di Ponorogo. Pak Gio bercerita. Dia menceritakan tentang penangkapan atas diri Kisinduwening, kemudian tentang Jokolawu, penyamaran dari Mawarsih yang berusaha menyelamatkan ayahnya. Akan tetapi usahanya itu gagal, Raden. Untung ada seorang rahasia yang berkedok hitam menolongnya sehingga Jokolawu dapat melarikan diri dan bersembunyi di sini. Bukan main gembiranya hati Nur setelah mendengar itu. Di mana dia sekarang, Paman? Jokolawu sudah meninggalkan tempat ini, Raden. Malam kemarin datang Jangir, seorang rekan kami dan Jangir yang membawa dan mengantarnya keluar kota. Jokolawu merasa tidak aman di sini, juga tidak betah karena dia bertekad untuk mencoba lagi membebaskan ayahnya. Di mana Jangir? Aku ingin tahu di mana adanya Jokolawu. Jangir juga telah pergi diam-diam ketika saya dipanggil oleh Senopati Surawadido. Saya ditanya tentang Jokolawu, akan tetapi saya mungkir dan akhirnya dilepas kembali. Ketika saya kembali ke sini, Jangir telah pergi. Mungkin dia merasa tidak aman. Hem, sudahlah. Kau hubungi kawan-kawan dan kabarkan bahwa aku di sini menggantikan pimpinan Paman Sinduwening, dan besok lusa malam agar semua datang ke sini menyampaikan segala laporan yang berhasil. Mereka kumpulkan kepadaku. Aku sendiri akan segera berusaha untuk membebaskan Paman Sinduwening. Pak Jio membelalakan matanya. Akan tetapi, itu berbahaya sekali, Raden. Apakah paduka memerlukan tenaga bantuan untuk tugas itu? Tidak, Paman. Akanku lakukan seorang diri saja. Mungkin banyak kawan semakin sulit dan mudah diketahui, akan tetapi betapa sukarnya, Raden. Jokolawu yang digdaya itu pun gagal, nyaris tertangkap, kata Pak Jio, pandang matanya kagum. Tentu saja dia sudah mendengar ketangguhan Panglima Muda ini, akan tetapi mencoba untuk membebaskan Kisinduwening seorang diri saja sungguh merupakan usaha yang nekat. Di kadipatan terdapat banyak orang sakti, Raden. Pemuda itu tersenyum. Aku tidak takut, Paman. Di samping kesaktian dan kekuatan masih ada akal, bukan? Yang penting, setelah saatnya tiba, aku, minta disediakan beberapa ekor kuda yang baik di luar pintu gerbang kota sebelah barat. Baik, Raden. Setelah berbincang-bincang mengenai keadaan dan pertahanan di Ponorogo, Nur setah meninggalkan warung itu, menyelinap ke dalam kegelapan malam. Tak lama kemudian dia sudah dalam sebuah kamar dengan Maya Resmi. Dari wanita ini dia mendengar bahwa Jokalau telah ditawan pula. Ah, siapa yang menangkapnya? Tanya Nur setah kaget. Maya Resmi tersenyum. Yang menangkapnya adalah berantoko dan pasukannya. Sekarang dia ditahan dalam rumah tahanan bersama Kisinduwening, namun berpisah kamar. Aku harus cepat membebaskannya. Maya Resmi merangkul. Jangan khawatir, Raden. Kanjeng Adipati sudah diberitahu oleh berantoko bahwa Jokalau adalah Mawarsih, dan Kanjeng Adipati sudah memerintahkan agar Kisinduwening dan Mawarsih diperlakukan dengan baik, menanti saatnya Andika menolong dan membebaskan mereka seperti yang kita rencanakan. Kebetulan sekali Mawarsih menjadi tawanan pula. Kalau Andika membebaskan ayah dan anak itu, akan berjasa besar Andika dan mempersunting gadis itu tentu bukan merupakan persoalan sukar lagi. Nah, Andika lihat, aku memenuhi semua janjiku, bukan? Andika akan hidup berbahagia dan tercapai semua keinginan Andika kalau bergabung dengan kami. Nur setagirang sekali. Memang, dia melihat betapa dengan kerjasama ini dia memperoleh banyak sekali keuntungan. Pertama, tugasnya seolah-olah tidak mengecewakan, bahkan Seng Prabu di Mataram akan merasa puas dan memujinya sebagai seorang senopati yang berhasil. Kedua, Kisinduwening dan Mawarsih akan berhutang budi kepadanya dan hal ini amat menguntungkan karena tentu pinangannya terhadap Mawarsih akan mereka terima dengan senang hati. Ketiga, dia mendapatkan seorang kekasih yang demikian hebat dan menyenangkan seperti Maya Resmi, bekas istri gurunya itu, dan keempat, Kelakda akan memperoleh kedudukan tinggi kalau pemerontakan Ponorogo berhasil. Dia menjadi seperti sebatang pedang bermata dua yang dapat membaco ke kanan-kiri, dan semua ini berkat cinta kasih Maya Resmi kepadanya. Orang-orang seperti Nur Seta dan Maya Resmi, bagaimana mungkin mengenal cinta kasih yang sejati? Bagi Maya Resmi, Nur Seta hanya merupakan sarana untuk mendapatkan kesenangan dalam hal pengejaran kedudukan dan kenikmatan berahi belaka, sedangkan bagi Nur Seta, Maya Resmi juga hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Keduanya telah menjadi hamba nafsu mereka sendiri. Nafsu selalu menghendaki kepuasan dan kesenangan. Kalau masih mendatangkan kepuasan dan kesenangan, mengaku cinta. Kalau sekali waktu tidak ada lagi kepuasan dan kesenangan, maka cintanya berubah benci. Itulah pekerjaan nafsu. Mereka bukanlah orang-orang jahat sejak kecil. Sama sekali bukan. Akan tetapi, kalau orang sudah menjadi abdi nafsunya sendiri, maka segala pertimbangannya sudah patah, setiap pandangannya kabur dan satu-satunya yang berkuasa adalah keinginan untuk mencapai kesenangan yang dikejarnya. Mereka lalu mengatur rencana siasat mereka selanjutnya dan menurut petunjuk Maya Resmi yang sudah mengatur siasat bersama para pembantunya Adipati Ponorogo, besok malam Nur Seta harus membebaskan Kisindu Wening dan Mawarsi. Nur Seta akan memasuki kadipatan melalui panar tembok belakang, memasuki kebun lalu melalui taman sari, dia akan menuju ke rumah tahanan di mana ayah dan anak itu dikeram. Tentu saja para penjaga dan pengawal kadipatan di malam hari itu akan pura-pura tidak melihatnya. Kalaupun ada metu-metu mataram yang melihat pemimpin baru mereka menginap di rumah mungil bersama seorang wanita cantik, dia tidak akan tahu bahwa Maya Resmi adalah seorang di antara kaki tangan kadipatan Ponorogo yang amat berbahaya bagi pihak lawan malam itu amatlah indahnya. Langit bersih dan karena malam itu bulan berada di balik belahan bumi sana, maka langit dipenuhi bintang gemerlapan bagaikan beleduh hitam ditaburi intan berlian. Ada yang kemarahan, kebiruan dan ada yang putih. Ada yang berkedip-kedip seperti mata puteri jelita, ada pula yang mencorong seperti matu naga. Keindahan langit itu agaknya mendatangkan kedemaian di permukaan bumi. Angin malam hanya bersilir sejuk dan suasana terasa demikian nyaman, membuat orang segan memasuki kamarnya, lebih senang menikmati kenyamanan di udara terbuka. Mengaku bintang-bintang. Aji sudah menganggur sejak sore tadi. Semua kuda di kandang sudah tenang, dan dia duduk di atas bangku di pelataran depan kandang bersama diran, seorang di antara para abdi yang bertugas di kandang merawat kuda dan membantu Aji. Waduh, indah sekali bintang-bintang di langit itu, ya mas Aji kata diran sambil melihat ke atas. Sinar bintang-bintang yang kehijauan membuat wajahnya nampak aneh. Aji tersenyum dan menghela nafas panjang. Kita ini berbahagia sekali masih dapat melihat dan mengagumi keindahan angkasa yang membuktikan akan kekuasaan Tuhan, diran. Eh, haha diran menoleh kepada kawannya. Apakah engkau hendak menyatakan bahwa ada orang yang tidak dapat melihat dan mengagumi keindahan bintang-bintang di langit? Banyak sekali, diran. Banyak sekali. Mereka sudah dipenuhi kepusingan dan kesibukan sehingga kehidupan ini hanya merupakan serangkaian kesengsaraan belaka, membuat mereka murung dan tidak lagi ingat betapa indahnya alam di sekitar mereka, betapa besarnya kekuasaan Allah Seng Maha Pencipta. Diran mengerutkan alisnya. Bagi pikirannya yang sederhana dan polos, ucapan itu terlalu tinggi dan sulit ditembus pengertiannya. Dia sudah memandang ke atas lagi. Mas Aji, adakah manusia yang dapat menghitung berapa banyaknya bintang di langit? Aji tertawa. Percuma saja bicara tentang hal-hal yang mendalam dengan kawannya ini, yang biarpun usianya sudah 18 tahun namun jalan pikirannya masih amat sederhana. Diran, dibandingkan dengan kepandayan yang maha kuasa, maka kepandayan manusia itu tidak ada artinya. Jangankan menghitung bintang di langit, baru menghitung bulu rambut yang berada di badan sendiri saja kita tidak mampu. Mungkin saja ada para cerdik pandai yang dapat menghitung bintang, namun sudah pasti jumlahnya tidak akan tepat karena banyak di antara bintang yang tidak nampak oleh mata. Pengetahuan manusia berpusat di dalam pikiran dan kepala dengan semua isinya ini hanya alat, karenanya dapat rusak, dan dapat menjadi tumpul, dan amat terbatas. Yang menciptakannya, yang mengisi dan memeliharanya, dia yang maha tak terbatas, yaitu Allah yang maha agung dan maha kuasa. Sepasang matu diran memandang bodoh. Mas Aji, sejak kecil kita mengenal sebutan Allah karena mendengar dari orang-orang tua. Kita percaya dan menerima begitu saja. Akan tetapi sesungguhnya, siapa dan dimanakah Allah? Benar adakah Allah yang maha kuasa itu? Aku seringkali heran dan bingung sendiri, Mas Aji. Kembali Aji tersenyum. Pertanyaan yang kedengarannya bodoh, namun justru dalam kebodohan itulah terdapat kejujuran dan kelubuhannya, tidak dibuat-buat, tidak mengaku pintar. Pertanyaan yang wajar saja, karena dulu pernah dia bertanya-tanya seperti yang ditanyakan diran ini. Pertanyaanmu bagus sekali, diran. Mari kita berdua menyelidiki bersama untuk memberi jawaban kepada pertanyaanmu itu, yaitu siapakah dan dimanakah Allah? Mari kita lihat dan curahkan perhatian kita kepada segala yang nampak oleh metu dan terdengar oleh telinga, yang tercium oleh hidung. Nah, kita lihat ke angkasa. Apa yang kau lihat? Bintang-bintang bertaburan indah sekali, langit menghitam luas tanpa batas, ada gumpalan-gumpalan awan nampak di barat sana, kata diran menudin ke atas. Sekarang lihat kesekeliling. Engkau melihat apa? Hem, pohon-pohon, keremangan cuaca, bangunan-bangunan, rumput, tanah, kadang kuda, juga kulihat engkau. Diran tertawa, menganggap pertanyaan itu dan jawabannya lucu. Benar sekali. Sekarang, apa yang kau dengar? Perhatikan. Diran terdiam, memperhatikan. Malam itu indah, sejuk dan sunyi. Namun, begitu diperhatikan, ternyata tidaklah sesunyi seperti yang disangka orang. Di dalam kesunyian itu terdapat suara yang bermacam-macam, suara kutu-kutu dan belalang malam, kerik-jangkrik, koak-kodok, merupakan gamelan yang berpadu indah. Aku mendengar suara jengkrik dan kodok, orang-orang dan belalang katadiran dengan suara heran seolah sekarang dia mendengar semua suara itu. Tentu saja suara itu setiap malam ada, hanya dia yang tidak pernah memperhatikan sehingga lewat begitu saja di telinganya. Nah, sekarang curahkan perhatianmu pada hidungmu. Apakah engkau tidak mencium ganda sesuatu? Kembali Aji berkata, suaranya lembut dan ramah. Diran mencurahkan perhatiannya dan begitu seluruh perhatian dia curahkan kepada alat penciumannya, maka dia seolah telah lupa lagi segala apa yang dilihatnya tadi dan segala yang didengarnya tadi. Dan kini cuping hidungnya berkembang kempis, menyadot-nyadot. Wah, aku mencium bau kembang melati, harumnya mawar, bau tanah dan rumput basah, dan basah, dan bau, bau, tahiku dadi kandang diran tertawa dan Aji juga tertawa. Mas Aji, kenapa biasanya aku seperti tidak melihat, mendengar dan mencium semua itu? Tentu saja, bukan hanya engkau, bahkan hampir seluruh manusia sudah lupakan segala yang berada di setelilingnya, karena hapti akal pikiran kita disibukan oleh kebutuhan, kepentingan dan pengejaran kesenangan belaka. Engkau sudah menyaksikan semua itu dan engkau yakin benar bahwa yang kau lihat kau dengar dan kau cium itu benar-benar ada? Tentu saja ada. Nah kalau suatu itu ada, sudah pasti ada pula yang mengadakan, ada yang menciptakan, bukan? Semua itu ada, jutaan macamnya di permukaan bumi dan di langit, kita ini juga ada, dan tentu ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan semua itu adalah Allah Maha Pencipta. Tapi, tapi, bangunan-bangunan itu, kandang kuda ini, pakaian kita ini, bukankah yang menciptakan adalah manusia? Malah bangku yang kita duduki ini akulah yang membuatnya, tanganku ini yang membuatnya, bukan Allah bantah diran. Aji mengjeleng kepala sambil tersenyum sabar. Dia tidak dapat menyalahkan diran dengan pertanyaan itu karena dia tahu bahwa diran belum mengerti. Orang yang belum mengerti, bagaimana mungkin dapat disalahkan? Yang belum mengerti mengaku dan merasa mengerti, itulah yang salah. Diran, memang banyak sekali manusia yang mengaku bahwa dia telah menciptakan sesuatu, seperti engkau. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti, seperti engkau ini, atau ada juga orang-orang yang sombong. Semua adalah ciptaan Seng Maha Pencipta, yaitu Allah. Manusia ini hanya menggunakan akal budi untuk mengolah sesuatu, mengembangkan sesuatu. Contohnya engkau membuat bangku. Memang bangku ini buatanmu, akan tetapi dari apakah kau buat? Dari kayu, berarti dari pohon. Siapa yang menciptakan pohon? Mungkin manusia hanya dapat menanam benih pohon saja, akan tetapi dia tidak mampu menciptakan benih, tanah, air, hawa udara dan panas matahari untuk menghidupkan benih itu menjadi pohon besar yang kemudian dapat kau ambil kayunya untuk dijadikan bangku. Diran menjadi bengong. Semua itu terlalu dalam dan sukar dimengerti olehnya, akan tetapi karena keterangan Aji itu sederhana dan jelas mulailah dia melihat kenyataan. Benda mati atau hidup, bergerak atau tidak bergerak, semua ada karena diciptakan Allah. Manusia hanya mampu membuat sesuatu dengan akal yang menggerakkan tubuhnya. Membuat dari sesuatu yang sudah ada, bukan mencipta. Mencipta hanya kuasa Tuhan. Manusia hanya mengaku aku, mengaku pandai dan mengaku kuasa. Coba lihat kuku jari tanganmu. Kau tentu mengatakan bahwa kuku itu milikmu, bukan? Nah, kalau milikmu tentu engkau dapat menguasainya. Kenapa kau biarkan kukumu tumbuh panjang sehingga engkau sibuk memotongnya setiap beberapa hari sekali? Kalau memang kuku itu milikmu dan engkau menguasainya, kenapa tidak? Engkau hentikan saja pertumbuhannya dan agar tidak usah repot memotongnya. Itu merupakan bukti kecil bahwa kuku itu bukan milikmu, dan engkau sama sekali tidak menguasainya. Kuku itu hidup, bertumbuh dan tentu ada yang menumbuhkannya, ada yang menguasainya, yaitu Allah. Kekuasaan Allah yang mengerjakan itu semua, bukan engkau. Demikian pula dengan rambutmu, jantungmu, seluruh bagian tubuhmu. Tidak usah mencari bukti terlalu jauh, lihat saja dirimu senidri. Di situ kekuasaan Tuhan bekerja. Mutlak. Kenapa ada kekuasaan Tuhan dalam dirimu? Engkau tidak akan hidup, jantungmu tidak akan berdetak. Wah, kalau begitu aku ini bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa tanpa kekuasaan Allah. Memang. Jadi, sudah dapatkah engkau merasakan sendiri, penuh keyakinan, bukan sekedar percaya keterangan orang, bahwa Allah itu ada? Diran mengangguk. Sekarang aku dapat menjawab pertanyaan siapakah Allah, yaitu bahwa Allah adalah yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang menghidupkan segala sesuatu ini, yang menggerakan dan yang menguasai. Sayang aku tidak dapat melihatnya. Manusia terlalu kecil untuk melihat dia yang tak terbatas. Akan tetapi kita dapat membuktikan sendiri adanya kekuasaannya. Dapat melihat, mendengar, mencium dan merasakan dengan panca indera kita, dengan hati akal pikiran kita. Kekuasaannya, hasil kerjanya berada di mana-mana. Lalu apa jawaban pertanyaan, di mana adanya Allah? Di mana saja. Allah melingkupi semua yang nampak dan tidak nampak. Kekuasaan Allah hidup di mana saja, juga di dalam diri kita sendiri. Kekuasaan Allah berada di dalam yang terbesar sampai yang terkecil, yang terkasar sampai yang terlembut, di luar dan di dalam, pendeknya, tak terukur dan tak terbatas. Waduh, betapa hebatnya. Sukar aku membayangkannya, kata Diran. Memang tidak dapat dibayangkan. Dan tidak perlu membayangkan. Yang penting, kita manusia sebagai makhluk termulia, yang disertai hati akal pikiran, disertai cipta rasa dan karsa yang memberdakan kita dari makhluk hidup lainnya. Kita yakin sepenuhnya, bukan sekedar percaya membutas saja, kita yakin bahwa Allah itu ada, bahwa hidup kita ini berlandaskan kekuasaan Allah. Dengan iman ini kita menyerah, pasrah, tunduk dan taat akan bimbingannya. Percakapan itu terhenti karena keduanya tenggelam ke dalam renungan masing-masing. Kalau sudah begitu, maka tidak ada lagi yang perlu dipercakapan. Semua sudah terbentang luas di depan kita. Hanya tinggal membuka matu saja, membuka mat celahir dan matu batin, yaitu waspada akan segala kenyataan yang ada. Dan renungan mereka pun membuyar ketika muncul Sumio, seorang abdi lain yang bekerja di kandang bersama mereka. Kang Samio, dari mana saja engkau? Malam-malam begini keluyuran tegur Diran. Di sini saja sudah nampak perbedaan. Diran menyebut kakang saja kepada Sumio, akan tetapi dia dan Sumio menyebut mas kepada Aji. Hal ini karena penampilan Aji yang lebih pantas disebut periai daripada pemuda dusun biasa. Kera bicaranya, wajahnya, pembawaannya. Biarpun pakaiannya tetap bersahaja. Malam begini indah, sayang kalau sore-sore tidur. Aku berjalan-jalan dan mengelilingi istana Kadipaten, bahkan tanpa kusadari akan sampai di rumah tahanan. Hem, Samio, engkau sungguh sembrono. Mau apa engkau berkeliaran sampai ke sana? Kalau penjaga tahu, tentu engkau dicurigai dan ditangkap atau dipukuli seketika Aji menegurkannya. Aku seperti dalam mimpi, tahu-tahu aku baru terkejut setelah melihat para penjaga, Mas Aji. Aku cepat bersembunyi dan aku melihat peristiwa yang amat aneh. Kau melihat setan tanya diran. Ya, sekarang aku melihatnya. Engkaulah setannya kelakar, Samio. Jangan bergurau, Samio. Peristiwa aneh apa yang kau lihat, tanya Aji. Ketika aku bersembunyi di balik semak yang terlindung bayangan pohon yang gelap, aku melihat seorang laki-laki mendatangi tempat itu. Kiranya dia adalah Raden Brantoko. Pakainya mewah sekali dan bulu tengkuku mermeng ketika melihat senopati yang gagah perkasa itu lewat. Matanya begitu tajam melotot menakutkan. Dan dia menghampiri para penjaga. Entah apa yang mereka bicarakan, akan tetapi aku melihat delapan orang penjaga itu tersenyum-senyum menyeringai ketika Raden Brantoko memberi hadiah uang yang banyak kepada mereka. Kemudian, Raden Brantoko masuk ke dalam tempat tahanan yang sudah dibuka oleh para penjaga. Setelah Raden Brantoko masuk, pintu ditutup dan digembok kembali. Sudah, tidak perlu kita bicara soal itu. Kalau terdengar orang kita celaka kata Aji sambil bangkit berdiri. Aku sudah mengantuk, mari kita tidur saja. Besok pagi-pagi harus mencari rumput karena rumput untuk kuda sudah tinggal sedikit. Tanpa menanti jawaban Aji sudah memasuki bangunan dekat kandang kuda di mana terdapat kamar-kamar untuk para abdi. Sementara itu, di dalam kamar tahanannya, Joko Lawu nampak termenung. Dia memang diperlakukan dengan baik, akan tetapi dia mengkhawatir ayahnya. Dia tidak dibelenggu, akan tetapi kamar tahanan itu kokoh kuat, dan di luar masih ada pintu besi lagi yang dijaga oleh banyak prajurit. Kalau ada petugas mengantarkan makanan dan minuman, maka benda itu hanya disodorkan lewat lubang-lubang di antara besi jeruji kamar tahanan. Di kamar tahanan itu pun terdapat sebuah kamar mandi lengkap yang terpisah dengan tembok dinding. Semua sudah tersedia dan tidak ada alasan baginya untuk keluar dari kamar tahanan itu. Akan tetapi, tentu saja Joko Lawu tidak pernah lengah dan selalu waspada untuk mencari kesempatan terbuka meloloskan diri dari tempat itu. Dan sebagian waktunya dia lewatkan dengan bersama di, menghimpun kekuatan agar setiap saat dia dapat bersiap siaga. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki orang menghampiri pintu jeruji kamar tahanan itu. Joko Lawu masih tetap duduk bersila walaupun setia urat syaraf di tubuhnya telah menegang dan siaga. Biarpun dia menduga bahwa orang itu tentulah seorang di antara penjaga yang meronda seperti biasanya, namun tetap saja setiap dia waspada dan mencari kesempatan yang mungkin terbuka. Akan tetapi ketika melihat orang itu muncul membuka pintu dari luar, melepaskan besi kaitan pintu yang hanya dapat dibuka dari luar, jantungnya berdebar keras dan mukanya menjadi merah, matanya mencorong penuh kebencian. Orang itu bukan lain adalah berantoko yang dibencinya. Dia segera meloncat turun, siap menerjang kalau pemuda tinggi besar itu memasuki kamar tahanan. Berantoko membuka pintu beruji dari luar, akan tetapi berhenti di ambang. Pintu, memberi isarat dengan jari tangan ke depan mulut agar Joko Lawu tidak membuka mulut bersuara. Lalu dia berkata dengan bisikan, Nimas Mawarsih, aku datang untuk membebaskanmu. Bohong. Siapa percaya padamu bentak Mawarsih, akan tetapi suaranya pun direndahkan hampir berbisik. Mawarsih, bagaimanapun juga, kita masih saudara seperguruan. Mana mungkin aku dapat tinggal diam saja dan tega melihat engkau ditawan? Ketika menawanmu, aku hanya melaksanakan tugas. Akan tetapi, sekarang, aku mendapat kesempatan untuk menolongmu tanpa menimbulkan kecurigaan. SSS TTTT, jangan bicara keras. Tentu saja Mawarsih tertarik, namun ia masih curiga. Hem, apa yang dapat kau lakukan untuk membebaskan aku? Berantokom langkah maju. Tentu tidak dengan kekerasan. Penjagaan terlampau kuat. Aku dipercaya mereka. Alasanku untuk mengajak tawanan menghadap Senopati Surodikdo untuk diperiksa dan ditanyai, malam ini juga. Maka, Andika pura-pura menyerah dan biar kedua tanganmu ku belenggu dan Andika ku bawa keluar dari sini sebagai tangkapan. Dengan demikian, para penjaga tidak akan menaruh curiga sama sekali. Mawarsih mengerutkan alisnya dan mempertimbangkan. Kalau pemuda itu tidak berbohong, ada kemungkinan ia akan dapat meloloskan diri. Kalau bohong, lalu apa maksudnya? Bukankah dia sudah tidak berdaya dikeram dalam tempat tahanan itu? Dibelenggu ataupun tidak, ia tidak akan dapat melarikan diri dari situ tanpa bantuan orang lain. Mengingat betapa berantoko pernah meminangnya, mungkin saja pemuda itu hendak menolongnya karena dorongan cinta. Agaknya, tidak ada alasan lain, ia pun mengangguk menyetujui. Berantoko mengeluarkan tali yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian menghampiri Mawarsih dan menelikung kedua tangan gadis itu, dibelanggu kedua pergelangan tangannya di belakang dengan ikatan yang amat kuat, membuat Mawarsih tidak mungkin dapat menggunakan kedua tangannya sama sekali. Akan tetapi, begitu tangannya terikat ke belakang tubuhnya, Mawarsih terkejut setengah mati karena tiba-tiba berantoko merangkul dan menciumnya. Tentu saja ia meronta, memaki, akan tetapi karena kedua tangannya dipelikung ke belakang tubuhnya, tenaganya berkurang dan ia pun tidak dapat menyerang dengan tendangan karena berantoko memeluknya dengan ketat. Ia meronta-ronta dan terjadi pergulatan. Mawarsih tidak berteriak lagi karena akan sia-sia saja berteriak. Ia tahu bahwa ia telah ditipu, bahwa berantoko bukan bermaksud menolong dan membebaskannya, melainkan menipunya sehingga kedua tangannya terbelenggu dan pemuda Jahanam itu bermaksud keji dan mesum terhadap dirinya. Sedangkan kalau kedua tangannya bebas pun, ia hanya akan dapat melakukan perlawanan berimbang melawan berantoko, apalagi kini kedua tangannya terbelenggu. Tentu saja ia tidak berdaya dan biarpun ia meronta sekuat tenaga, ketika berantoko mencengkeram, terdengar kain robek dan baju mawarsih terbuka bagian dada sehingga nampak payudaranya telanjang. Berantoko menjadi semakin ganas. Nafsu berahinya telah membuatnya buta dan lupa segala, yang teringat hanya untuk memuaskan berahinya, dengan care apapun juga. Dia berhasil membanting tubuh mawarsih di atas pembaringan kayu di kamar tahanan itu. Mawarsih menendang-nendang akan tetap berantoko dapat menekan kedua kakinya. Pada saat yang amat gawat bagi kehormatan mawarsih itu, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan lantang, kebakaran. Kebakaran. Berantoko yang sedang diamuk berahi tentu tidak akan memperdulikan. Teriakan-teriakan itu kalau saja dia tidak melihat api telah membakar atap kamar itu. Sudah terasa hawa panasnya, dan di luar pintu pun nampak api berkobar. Tentu saja dia terkejut bukan main dan dengan panik dia pun melompat keluar dari kamar itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Ketika dia melompat keluar dan tiba di dekat pintu rumah, tiba-tiba saja benda keras menghantam kepalanya dari samping. Berantoko terpelanting dan tak sadarkan diri. Ternyata yang menghantamnya itu adalah sebuah kayu yang agaknya terjatuh dari atap. Ujung kayu itu masih membara, akan tetapi tidak bernyala sementara itu. Melihat berantoko meloncat keluar dan pintu jeruji kamar tahanan terbuka, juga melihat atap kamar itu terbakar, mawarsih cepat meloncat turun dari pembaringan. Dengan baju masih terobek ia berlari keluar. Kedua tangannya terbelenggu ke belakang badan sehingga ia tidak dapat membereskan baju yang terbuka itu. Pada saat ia kebingungan karena mengira bahwa kalau ia berlari keluar dan diketung penjaga, tentu ia tidak akan mampu melawan dengan kedua tangan terbelenggu. Ia melihat seseorang meloncat keluar dari dalam, diikuti seorang lain. Mawar. Bapak kiranya yang meloncat itu adalah Kisindu Wening dan yang berada di belakangnya adalah Aji. Kini mengertilah mawarsih. Kiranya Aji yang telah menolong dan menimbulkan kebakaran itu. Melihat baju putrinya robek sehingga nampak payudaranya, Kisindu Wening cepat menanggalkan bajunya sendiri dan menutupi tubuh putrinya. Ketika Kisindu Wening melepas belenggu pada kedua tangannya dan mawarsih memandang kepada Aji, ia melihat pemuda itu menutupi muka dengan kedua tangan dan menunduk. Sudah selesai atau belum? Hayo cepat, kita harus cepat pergi dari sini katanya. Mawar sih tak dapat menahan senyumnya. Ia merasa lucu sekali, juga girang bukan main melihat bahwa Aji telah menolong ia dan ayahnya. Kisindu Wening juga maklum bahwa mereka masih berada di rumah tahanan dan masih amat sukar untuk dapat meloloskan diri dengan selamat. Maka dia pun menoleh, Anak Mas, kemana kita harus bersembunyi? Mari ikuti aku, kita pergi ke gudang di kandang kuda katanya sambil berlari, bukan ke depan, melainkan ke lorong belakang di mana terdapat sebuah pintu kecil yang tergembok. Pintu ini pun terbuat daripada besi yang kokoh. Aduh, celaka. Pintu di sini tergembok. Tidak ada jalan keluar lain kecuali ini. Melalui pintu depan tidak mungkin, apalagi terhalang api, kata Aji yang nampak gugup. Minggirlah kata Kisindu Wening yang kemudian berkata kepada putrinya, Mari kita terjang bersama. Mawar sih yang kini tidak perpura-pura menjadi pria lagi karena tak disu nampak oleh Aji bahwa ia seorang wanita, mengangguk. Ayah dan anak ini mengerahkan Aji kesaktian mereka, menahan napas lalu atas isarat Kisindu Wening, mereka berdua menerjang pintu dengan tendangan dan dorongan kedua tangan mereka. Berak daun pintu jebol pada angselnya dan terbah. Aji bertepuk tangan gembira dan terbelalak kagum. Hebat! Bukan main. Andika seperti dewa saja. SSTTT, sudahlah, mari kita lari kata Kisindu Wening. Ayah dan anak itu terbelalak melihat betapa yang terbakar bukan hanya rumah tahanan, melainkan di banyak bagian dari istana Kadipatan itu. Andika yang hebat kata Kisindu Wening. Dapat melakukan pembakaran begini banyak dan keadaan menjadi kacau balau mari, ikuti aku. Kata Aji yang segera mengambil jalan menyusup-nyusup. Dia mengenal betul keadaan di situ dan tiga orang itu kadang berhenti bersembunyi dan melihat betapa keadaan amat kacau. Para prajurit penjaga lari kesana sini, mencoba untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di banyak tempat. Setidaknya ada lima tempat yang terbakar, di bangunan setiap sudut sehingga para prajurit itu pun berpencaran. Mari cepat kata Aji yang berlari lagi. Akan tetapi ketika ayah dan anak itu mengerahkan tenaga, dia tertinggal jauh dan dia pun berteriak-teriak. Hei, hei, eh, eh, jangan terlalu cepat dia mengejar dan terengah-engah. Mari cepat, aku sudah tahu jalannya kata Mawarsih dan dengan cepat ia pun menyambar tangan kiri Aji dan ditariknya agar berlari cepat. Wah, aduh, ah, jangan seret-seret begini, aku bisa jatuh teriak, tersaruk-saruk. Kisin Duwening yang merasa khawatir kalau mereka ketahuan para penjaga, menyambar tangan kanan Aji dan kini ayah dan anak itu memegang kedua tangan Aji dan membawanya lari cepat sehingga tubuh Aji terangkat, kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Dia berteriak-teriak ketakutan, akan tetapi suaranya lirih karena dia pun takut kalau ketahuan orang lain. Karena Kisin Duwening dan Mawarsih mempergunakan ilmu tunggal maruta, manunggal angin, yang membuat gerakan mereka ketika berlari cepat sekali, sebentar saja mereka tiba di bagian kandang kuda. Benar saja, semua abdi sudah lari meninggalkan tempat yang tidak terbakar itu, untuk membantu memadamkan api atau setidaknya menonton kebakaran. Kesini, ke dalam lumbung penyimpanan jerami kata Aji yang sudah diturunkan. Pemuda itu lari ke gudang di bagian paling belakang dan kedua orang pelarian itu mengikutinya. Nah, Andika berdua bersembunyi dulu di sini. Tempat ini aman, tidak pernah ada orang masuk. Kalau ada orang yang masuk, Andika berdua cepat menyusup ke dalam tumpukan jerami itu, tentu tidak akan nampak dan siapa menyangka ada orang bersembunyi di dalam tumpukan jerami Aji tersenyum. Haha, engkau pandai sekali orang muda. Memang hanya tikus saja yang bersembunyi di situ, kata Kisin Duwening sambil menunjuk ke arah tumpukan jerami yang seperti bukit kecil. Kami berdua berhutang budi kepadamu. Andika telah menempuh bahaya, membakari semua itu untuk membebaskan kami. SSS TTTT, cepat Andika berdua bersembunyi dan tutup pintunya. Kalau ada suara orang di luar dan akan masuk, Andika tinggal menyusup ke dalam tumpukan jerami. Saya harus cepat membantu usaha memadamkan kebakaran setelah berkata demikian, Aji berlari keluar. Setelah menutupkan pintu gudang itu mawarsih merangkul ayahnya. Bapak, syukur kita dapat bertemu dalam keadaan selamat. Alhamdulillah, semoga Allah akan melindungi kita sampai dapat lolos keluar dari tempat ini, Mawar. Akan tetapi, bagaimanakah engkau sampai dapat berada di sini pula dan menjadi tawanan? Bukankah engkau sudah berhasil lolos dan kabarnya engkau sudah dibantu oleh seorang yang berkedok hitam? Siapakah dia? Panjang ceritanya, Bapak, mawarsih lalu menceritakan semua pengalamannya, betapa dengan bantuan Aji perawat kuda, ia berhasil masuk dan sebelum dapat membebaskan ayahnya, telah ketahuan dan nyaris tertahuan kalau saja tidak diselamatkan si kedok hitam. Akan tetapi siapakah Aji perawat kuda itu? Tanya Kisinduoning, merasa heran mendengar bahwa puterinya mendapat pertolongan banyak orang. Mawar sih tersenyum. Bapak ingin mengetahui siapa Aji perawat kuda? Dia adalah pemuda tadi. Kisinduoning terbelalak. Dia? Dia perawat kuda bernama Aji? Pantas dia tidak dikudaya, akan tetapi keberaniannya luar biasa dan dia cerdik sekali. Dia melakukan pembakaran-pembakaran untuk mengacaukan keadaan dan berhasil pula membuka pintu jeruji kamar tahanan di mana aku dikeram. Dia yang memberitahu bahwa engkau dikeram di kamar tahanan lain itu. Akan tetapi, kenapa dia perawat kuda Kadipatan Ponorogo membantuku, membantu kita? Dia memang abdi di sini, akan tetapi dia seorang yang baik, Bapak. Dan sebetulnya aku sudah mengenal dia jauh sebelum ini, ketika kita masih tinggal di Sintren, di lereng gunung lawu. Eh tentu saja ayahnya terkejut dan heran. Bapak masih ingat Bayu, anak laki-laki penggembala kerbau milik lurah pancot itu. Kisinduoning mengerutkan alisnya mengingat-ingat, lalu mengangguk. Ah, bocah yang tampan dan pandai meniup suling itu? Benar, ternyata Bapak masih mengingatnya mawarsih gembira mendengar ini. Nah, Bayu yang memperkenalkan aku kepada, Kakang Banuwaji. Dia masih keponakan lurah pancot. Dan dia menjadi abdi di sini, tukang merawat kuda? Benar, Bapak. Malah ketika aku meninggalkan Mataram untuk menyusul dan mencarimu di Dusun Muncang aku bertemu lagi dengan dia. Akan tetapi karena aku menyamar sebagai Joko Lawu, aku tidak memperkenalkan diri. Dan ternyata dia pun masih keponakan istri lurah Muncang. Dan yang terakhir kalinya aku bertemu dengan dia di sini, ketika dia menggiring kuda di luar kota Kadipatan Ponorogo. Hem, agak aneh. Keponakan dua orang lurah menjadi abdi perawat kuda di Kadipatan Ponorogo. Yang lebih aneh lagi, perawat kuda berani mempertaruhkan nyawanya membebaskan kita berdua. Akan tetapi, siapakah si kedok hitam yang telah menolongmu itu? Aku tidak tahu. Akan tetapi dia memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, Bapak. Sudah dua kali dah menyelamatkan aku. Akan tetapi tidak pernah mau memperkenalkan diri. Setelah keduanya termangu sebentar, kecewa karena si kedok itu tidak mereka ketahui siapa orangnya, bahkan menduga pun tidak dapat. Mawarsi bertanya, akan tetapi mengapa Bapak menghadap Seng Adipati Ponorogo? Sehingga akhirnya bujukan Bapak tidak dituruti. Sebaliknya Bapak ditangkap dan ditahan mendengar pertanyaan ini. Kisindu Wening menghela nafas. Dia sudah menanti-nanti pertanyaan itu, bukan saja dari anaknya sendiri, bahkan tentu Seng Prabu Hanyokrowati akan menanyakan hal yang sama. Dan untuk itu, dia sudah mempersiapkan jawaban seadanya. Anakku, Nini Mawarsi. Engkau tentu tahu bahwa Bapamu ini adalah kaulah Mataram yang setia, apalagi pernah membantu mendiang Seng Prabu Panembahan Senopati yang Arif Bicaksana. Aku yakin bahwa kalau sekarang beliau masih hidup, beliau akan prihatin sekali menyaksikan kedua orang putra beliau, yaitu Seng Prabu Hanyokrowati dan Pangeran Jaya Raga yang menjadi Adipati Ponorogo, berhadapan sebagai musuh. Karena itulah, demi mendiang Seng Prabu Panembahan Senopati, apalagi karena aku mengenal baik Pangeran Jaya Raga, aku mencoba untuk mendamaikan, untuk memujuk agar Adipati Ponorogo tidak melanjutkan pemerontakannya. Akan tetapi aku ditangkap, dan itu sudah resikonya. Aku bertanggung jawab dan siap menerima hukuman andai kata nanti Seng Prabu Hanyokrowati akan menyalahkan aku. Akan tetapi Bapak tidak berhianat. Bapak berniat baik untuk mendamaikan keturunan Seng Prabu Panembahan Senopati. Bapak dibujuk untuk membantu Ponorogo juga selalu menolak. Hal ini diketahui oleh semua anak. Buah Bapak, dan tentu Seng Prabu di Mataram sudah mendengar laporannya pula. Aku yakin beliau tidak akan menyalahkan Bapak. Mudah-mudahan begitu, SSTTT, ada orang datang. Mari Kisindu Waning menarik tangan puterinya dan mereka pun menyusup ke dalam tumpukan jerami. Ternyata di situ sudah dipersiapkan oleh Aji sehingga di dalam bukit jerami itu terdapat ruangan kosong. Mereka masuk dan menutupi tubuh mereka dengan jerami. Dari celah-celah jerami mereka dapat mengintai ke dalam gudang itu dan mereka menanti dengan jantung berdebar tegang. Tadinya mereka mengira Aji yang datang, akan tetapi mereka menjadi khawatir sekali ketika mereka mendengar Aji berteriak ketakutan, saya tidak tahu, sungguh saya tidak tahu dan tidak melihatnya, lalu terdengar Aji mengaduh mengiringi suara pukulan berdebuk. Hayo masuk. Awas kalau tidak mengaku, engkau akan kubakar hidup-hidup terdengar suara orang menghardik dan dua orang dalam tumpukan jerami itu mengenal suara ban toko. Pintu gudang terbuka dan nampak cahaya obor yang dibawa seorang prajurit. Kemudian nampak Aji didorong masuk. Pemuda itu jatuh tersungkur di atas lantai gudang, di mana terdapat jerami berserakan. Kemudian nampak beran toko masuk, wajahnya yang tertimpa sinarobor nampak beringas, matanya jelalatan penuh kemarahan. Dahinya benjol dan masih terdapat tanda bekas darah. Agaknya dia terluka. Enam orang prajurit ikut masuk pula, masing-masing dengan golok di tangan. Semua berikut beran toko dan si pemegang ngobor, ada delapan orang yang menyeret dan mendorong Aji. Sungguh, Raden. Saya tidak tahu apa-apa tentang kebakaran itu, dan saya tidak melihat siapapun. Aji meratap, bajunya robek-robek dan mukanya biru bengkak-bengkak. Agaknya di luar tadi dia sudah dipukuli. Tidak usah bohong. Ada abdi yang melihatmu menyelinap keluar. Engkau tidak berada di kamarmu ketika kebakaran terjadi. Tentu engkau meta. Meta, engkau tentu tahu apa yang terjadi dan di mana kedua orang pelarian itu. Hayo katakan atau kau akan ku bakar hidup-hidup. Tangan kanan beran toko menyambar. Buk dan tubuh Aji terjengkang. Dia mengaduh-aduh. Akanku patahkan kaki tanganmu, ku colok keluar biji matamu kalau engkau tidak mengaku bentak beran toko semakin geram. Ti, tidak tahu, biar dibunuh sekalipun. Saya, saya tidak tahu apa-apa. Aji mengeluh dan diam-diam. Kisindu Wening dan Mawarsih merasa terharu bukan main. Pemuda yang lemah itu rela mati daripada membuka rahasia mereka. Biarpun lemah, ternyata Aji memiliki semangat baja dan keberanian melebih seorang ksatria. Melihat betapa beran toko sudah siap untuk menghajar lagi, Mawarsih tidak dapat menahan diri. Sejak semula ia memang sudah tertarik dan suka sekali, kagum kepada Aji, pemuda dusun yang sederhana dan lemah, akan tetapi berjiwa seniman itu. Beran toko, Jahanam busuk bentaknya dan ia pun menerjang keluar dari tumpukan jerami. Serangan yang dilakukan Mawarsih begitu tiba-tiba datangnya sehingga beran toko terkejut dan dadanya kena diterjangkaki Mawarsih. Des tubuh beran toko terjengkang, akan tetapi dia tidak terluka karena sudah melindungi tubuhnya dengan Aji kekebalan. Dia melompat dengan marah dan berteriak kepada para anak buahnya. Tangkap dia. Para para jurid itu juga mengenal Mawarsih sebagai Joko Lawu bekas tawanan mereka, maka mereka segera mengepung gadis itu dengan golok di tangan. Melihat ini, Kisin Duwening juga melompat keluar dari tumpukan jerami. Beran toko, bedebah keparat. Berani engkau kurang ajar di depanku mentak Kisin Duwening dengan suara menggelegar. Melihat munculnya orang tua ini, wajah beran toko menjadi pucat dan dia meneriaki orang-orangnya untuk mengeroyok Kisin Duwening karena dia tentu saja gentar menghadapi uagurunya itu. Mengandalkan banyak orang dan mentaati perintah beran toko, tujuh orang itu menyerang Kisin Duwening dengan golok mereka setelah si pemegang obor menancapkan obornya di sudut ruangan. Kisin Duwening mengamuk dengan tamparan dan tendangan kakinya. Beran toko sendiri menyerang mawarsih yang disambut gadis itu dengan marah dan terjadilah perkelahian yang hebat di antara mereka. Akan tetapi, karena melihat anak buahnya jatuh bangun dihajar Kisin Duwening, beran toko menjadi gentar dan gugup sehingga dua kali dia pun terjengkang oleh sambaran tangan dan kaki mawarsih. Dia lalu melompat dan melarikan diri diikuti anak buahnya, bermaksud mencari bala bantuan dari para prajurit yang masih sibuk memadamkan kebakaran. Karena mengkhawatirkan Aji yang tadi dihajar beran toko, mawarsih menghampiri pemuda itu yang masih terduduk dan belum bangun berdiri dan dari tepi mulut pemuda itu mengalir darah. Kau, kau terluka parah mawarsih bertanya, lupa mengubah suaranya sehingga suara wanitanya keluar. Ia teringat akan tetapi tidak peduli karena bukankah Aji sudah melihat bahwa ia seorang wanita. Dan karena khawatir, kasihan dan terharu melihat pemuda yang rela mengorbankan diri untuk ia dan ayahnya, dipegang nyap pundak pemuda itu dengan sentuhan mesra. Aji memandang, dan dengan menahan rasa nyeri dia bangkit. Jangan perdulikan aku, cepat, cepat Andika berdua pergi dari sini. Cepat, selagi ada kesempatan. Mari ku tunjukkan jalannya, dan dengan terhuyung dia keluar dari gedung itu. Biarpun hatinya merasa khawatir dan kasihan sekali, mawarsih tidak dapat berbuat lain kecuali menurut. Bersama ayahnya ia lalu lari mengikuti Aji yang sudah menyelingap keluar dan mengambil jalan memutar melalui belakang gudang yang menembus ke kebun yang gelap. Kebakaran masih belum dapat dipadamkan seluruhnya walau tidak sebesar tadi. Suasana masih panik dan sebelum dapat dikejar musuh, mereka sudah tiba di padar tembok di mana tumbuh pohon yang pernah dijadikan jalan keluar oleh mawarsih. Cepat Andika berdua keluar dari sini. Cepat sebelum mereka tiba kata Aji. Engkau keluar bersama kami, anak Mas Banu Aji kata Kisindu Wening yang sudah mengenal nama pemuda itu dari putrinya. Tidak, aku tidak mungkin dapat melompati padar tembok ini. Kalian pergilah, aku akan mencari jalan sendiri. Tidak, aku tidak mau keluar dari sini kalau Andika tidak ikut keluar bersama kami, kakang Aji. Aku tidak ingin melihat engkau mati mengorbankan nyawamu untukku kata mawarsih, suaranya mengandung keharuan. Selaka, mereka datang. Ah, kenapa kalian tidak cepat pergi kata Aji dan benar saja, berantoko dan sedikitnya 30 orang prajurit sudah tiba di situ dan langsung mengetung dan mengeroyok. Kembali mawarsih dan Kisindu Wening mengamuk, sedangkan Aji menyusup kebalik batang pohon seperti orang yang ketakutan. Ayah dan anak itu memang hebat. Biarpun dikeroyok puluhan orang. Mereka tidak menjadi gentar, seperti dua ekor harimau yang dikeroyok puluhan ekor serigala. Para pengeroyok berpelantingan, akan tetapi karena jumlah mereka banyak, apalagi di situ ada berantoko yang juga dikdaya, dan dibantu oleh lima orang perwira yang memiliki ketangguhan yang lumayan, maka ayah dan anak itu mulai terdesak. Pada saat itu, terdengar seruan Yaring, Paman dan Diajeng, jangan takut, aku datang membantu kalian. Tadinya mawarsih mengharapkan si kedok hitam yang datang, akan tetapi ternyata yang melompat turun dari atas pohon dekat paner tembok itu adalah Nur Setta. Bagaimanapun juga, hatinya girang karena pemuda ini pun dikdaya dan dapat menjadi penolong yang baik. Dan Nur Setta mengamuk dengan sebatang tombak. Sungguh hebat, begitu Nur Setta datang menyerbu, para pengeroyok menjadi kacau balau dan akhirnya mereka itu, termasuk pula berantoko, melarikan diri mundur seperti ketakutan. Mari Paman, Diajeng, jangan membuang waktu, cepat kita lari melalui pohon ini sebelum mereka datang lebih banyak lagi, kata Nur Setta. Ayah dan anak itu meloncat ke atas pagar tembok melalui pohon, diikuti oleh Nur Setta dan karena memang sudah diatur sebelumnya, di luar tembok sudah tersedia tiga ekor kuda dan mereka pun melarikan diri menunggang kuda dengan cepat. Karena tidak mendengar ada pengejaran, belum jauh mereka melarikan diri, Mawar sih menahan larinya kuda. Melihat ini, Kisindu Wening dan Nur Setta terpaksa menahan pula kuda mereka. Kenapa berhenti? Paman tanya Nur Setta heran. Mawar yang menghentik kakudanya, kata Kisindu Wening. Mawar, ada apakah? Kenapa engkau menghentik kakudamu? Bapak, bagaimana dengan kakang Aji? Dia masih tertinggal di sana, kata Mawar sih sambil menoleh ke belakang. Tentu dia akan celaka, bagaimana kita dapat pergi meninggalkan dia seorang diri terancam bahaya begitu saja? Bapak, aku harus kembali dan menolongnya. Dalam saat itu juga menyelinap suatu pengertian dalam hati Kisindu Wening. Perkiraannya keliru. Sebelum ini, dia selalu mengira bahwa puterinya itu telah menerima Nur Setta di dalam hatinya, dan dia pun setuju kalau puterinya berjodoh dengan Nur Setta. Apalagi sekarang terbukti bahwa Nur Setta yang berhasil menyelamatkan mereka. Akan tetapi saat itu dia mengerti bahwa pilihan hati Mawar sih bukan Nur Setta, melainkan Aji. Dan teringatlah akan keterangan anaknya bahwa Mawar sih sudah sejak lama mengenal Aji, ketika masih belum meninggalkan Dusun Sintren, siapakah Aji Nur Setta bertanya sambil mengerutkan alisnya. Dari namanya dia dapat menduga bahwa Aji tentu seorang pria dan dalam keadaan seperti itu, Mawar sih masih teringat kepada pria itu bahkan hendak kembali untuk menolongnya. Tentu saja hatinya terasa mangkel dan cemburu. Kisindu Wening dapat menyelami penasaran yang terkandung dalam pertanyaan Nur Setta itu, maka cepat dia menerangkan, Raden Nur Setta, yang bernama Aji adalah tukang merawat kuda di Kadipatan dan dialah yang melepaskan kami dari tempat tahanan dengan membakar rumah tahanan. Hem, hanya seorang abdi tukang kuda, kenapa engkau ingin menempuh bahaya dan menolongnya, dia jeng Mawar sih Nur Setta bertanya dengan suara mengandung teguran. Seorang tukang kuda yang kotor sama sekali tidak berharga untuk mendapatkan perhatian seorang gadis seperti Mawar sih, apalagi mendapatkan pembelaan dan perlindungannya. Mendengar ucapan yang nadanya mengejek itu, sepasang mata Mawar sih berkilat ketika darah itu memandang kepada Nur Setta. Kakang Mas Nur Setta, aku menilai seseorang bukan dari kedudukan atau kekayaannya, melainkan dari watak dan perbuatannya. Biarpun dia hanya seorang tukang pemelihara kuda, akan tetapi kakang Aji telah mengorbankan diri demi menyelamatkan aku dan bapak. Bagaimana mungkin sekarang aku harus membiar saja dia tertangkap dan disiksa sampai mati? Biarpun cuaca lewat tengah malam itu remang-remang, hanya diterangi bintang-bintang di langit yang tak terhitung banyaknya, sehingga Nur Setta tidak dapat melihat wajah yang merah dari Mawar sih dengan jelas, namun dia dapat menangkap kemarahan itu dalam suara gadis itu yang membuatnya tergila-gila ini, maka dia tidak dapat berkata-kata lagi. Kisin Duwaning merasakan suasana yang tidak enak itu dan dia pun cepat menghibur anaknya. Mawar sungguh tidak bijaksana kalau engkau harus kembali ke sana setelah dengan susah payah kita berhasil meloloskan diri. Maaf, Bapak. Lebih bijaksanakah kalau kita membiarkan penolong kita diancam bahaya, sedangkan kita melarikan diri mencari selamat? Sama sekali tidak memperdulikan penolong kita. Bukan demikian maksudku, Cahayu. Dalam segala hal, kita harus mempergunakan akal dan pertimbangan. Kalau kita nekat kembali ke sana untuk menolong Aji, hampir dapat dipastikan kita akan tertawan kembali. Berarti semua jerih payah kita sia-sia belaka. Aji tidak akan dapat kita tolong, bahkan kita sendiri kembali tertawan. Sebaliknya, kalau kita masih bebas, setiap saat kita dapat berusaha menolongnya, bukan nekat tanpa perhitungan mencelakakan diri sendiri. Selain itu, aku percaya bahwa seseorang yang cedik seperti Aji, tidak akan mudah tertangkap. Tadi ketika kita berdua dikeroyok, aku melihat Aji sudah lenyap entah kemana. Tentu dia sudah dapat meloloskan diri pula. Setelah dibujuk-bujuk ayahnya, akhirnya Mawar Sih terpaksa mau juga melanjutkan pelarian mereka. Memang ia pun mengerti bahwa ia dan ayahnya berdua saja tidak akan mungkin dapat melawan pasukan di Kadipatan Punurugu. Kalau ia nekat, Aji tidak akan tertolong, bahkan ia dan ayahnya akan tertangkap kembali. Membayangkan perlakuan berantoko kepadanya, ia merasa ngeri juga. Akan tetapi, teringat kepada Aji, tak terasa lagi air matanya berlinang. Aji bukan saja telah membebaskan ia dan ayahnya, akan tetapi lebih daripada itu, Aji telah menyelamatkannya dari bahaya yang lebih mengerikan daripada maut, yaitu ketika ia nyaris diperkosa oleh berantoko. Kakang Aji, ia mengeluh ketika terkenang kepada pemuda itu, mengenangkan pemuda itu disiksa dan dipukuli berantoko yang memaksanya mengaku di mana adanya kedua orang pelarian. Namun, Aji tetap membungkam. Pemuda yang lemah dan lembut itu agaknya rela disiksa sampai mati daripada harus mengaku tempat persembunyian mawarsih dan ayahnya. Menjelang pagi, mereka tiba di luar dusun beleduk, di kaki gunung lawu sebelah timur. Karena kuda yang mereka tunggangi sudah kelelahan, juga mereka sendiri merasa lelah, mereka menghentikan kuda, dan beristirahat di luar dusun. Tempat itu masih termasuk wilayah Ponorogo, maka Sinduoning menasihatkan agar mereka mengasuh di luar dusun saja. Tempat itu sunyi, merupakan daerah persawahan dan kebetulan di dekat jalan terdapat sebuah gubuk di mana petani berjaga di siang hari sambil mengusir burung dari sawah mereka. Mereka bertiga duduk bersila dan beristirahat di tempat itu, menanti datangnya fajar. Dalam kesempatan ini, mereka baru bercakap-cakap. Raden Nur Seta, terima kasih atas pertolonganmu. Entah bagaimana nasib kami tadi kalau Andika tidak datang menolong, kata Ki Sinduoning. Kami ayah dan anak sungguh berhutang budi kepada Andika, budi yang bertumpuk-tumpuk. Pertama kali kita saling bertemu, Andika sudah menolong kami dari pengeroyokan Ki Danu Sengoro dan anak buahnya, kemudian Andika yang menolong kami sehingga memperoleh kedudukan di Mataram. Setelah itu tadi, kembali Andika menyelamatkan kami dari pengeroyokan orang-orang Ponorogo. Entah bagaimana kami akan dapat membalas budi Andika, Raden. Bukan main girangnya hati Nur Seta mendengar ucapan Ki Sinduoning itu. Untung baginya bahwa cuaca masih remang-remang sehingga ayah dan anak itu tidak melihat betapa wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum penuh kebanggaan. Akan tetapi, dia segera merendahkan diri. Ah, Paman Sinduoning, kenapa Paman bersikap sungkan? Sudah menjadi kewajibanku untuk membela Paman dan diajeng Mawarsi. Kakang Mas Nur Seta, bagaimana Kakang Mas dapat tiba-tiba muncul dan menolong kami? Tiba-tiba Mawarsi bertanya dan di dalam hatinya, walaupun ia bersyukur bahwa ia dan ayahnya tertolong, tetap saja merasa kecewa mengapa bukan si kedok hitam yang menolong ia dan ayahnya. Mendengar pertanyaan Mawarsi ini, Nur Seta agak tertegun. Memang peristiwa yang terjadi itu agak membingungkan dia karena tidak sesuai dengan rencana yang telah diaturnya bersama Maya resmi. Menurut rencana itu, dia yang akan menolong ayah dan anak itu keluar dari tempat tahanan, dan para penjaga sudah diberitahu agar membiarkan dia membebaskan mereka. Akan tetapi, baru saja dia tiba di dalam pagar tembok, dia melihat betapa ayah dan anak itu sudah keluar dari tempat tahanan dan dikeroyok oleh berantoko dan anak buahnya.